Taukah Anda ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Sejumlah bakal calon kepala daerah telah mendaftarkan diri sejak tanggal 8 Januari. Beberapa nama calon kepala daerah yang ramai diperbincangkan pun akan ikut dalam kontestasi kepala daerah ini. Namun, apakah nama-nama tersebut berhasil untuk menarik antusias dari warga, khususnya Anda warganet atau netizen? Kita akan menyimak perbincangannya langsung bersama rekan Iqbal Himawan dan juga Rustika Herlambang. Silahkan Iqbal. Baik, terima kasih Widya ini menjadi perbincangan yang seru tentunya ya. Karena kalau kita simak media sosial terbelah, ada yang antusias tapi apakah ada juga yang resah begitu. Kita langsung tanyakan kepada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang. Mbak Tika selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Mbak Tika, saya baca koran hari ini begitu kan. Informasinya tuh sebagian besar soal pilkada begitu yang menarik ya. Kemudian kalau kita lihat flashback sedikit banyak surprise dari pemberitaan. Nah, surprise-surprise ini menjadi sesuatu yang membuat para netizen antusias atau malah resah atau gimana? Ya, jadi menariknya adalah pilkada 2018 itu ternyata mendapatkan antusiasme yang cukup banyak dari netizen dengan nada positif. Nah, itu adalah salah satu poin penting di tahun 2018 gitu. Jadi kalau di akhir tahun 2017 kemarin, mencelang 2018 kan banyak orang yang merasa resah gitu. Apakah nanti pilkada yang terjadi 2018 itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif? Jadi mereka seperti punya trauma gitu. Nah, ternyata dalam sembilan hari terakhir 2018 situasi itu ternyata tidak terlihat. Jadi di netizen dalam sembilan hari itu terdapat 160 ribu percakapan dari 30 ribu akun manusia yang semua merespon pilkada gitu. Oke, kita hadirkan datanya ya sambil bahas. Dan sentimennya adalah netral dan positif. Ini kita fokus di Twitter dulu ya Mbak ya? Di Twitter, ya. Nah, yang di Twitter ini kita akan lihat dari berapa akun tadi? 30 ribu. Dari 160 ribu percakapan dari 30 ribu akun Twitter. Dan kita lihat di situ sebenarnya bahwa perkembangan dari hari ke hari itu dia naik meningkat tajam gitu. Jadi tanggal 1, tanggal 2 gitu. Dan kemarin tanggal 3. Jadi secara tren itu dia meningkat gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya emosi terbesar yang disampaikan oleh para netizen itu adalah anticipation. Anticipation dalam artian harapan gitu ya. Keinginan masyarakat untuk bisa mensukseskan pilkada. Dan kedua adalah trust. Trust itu terkait dengan dukungan. Jadi netizen itu sudah punya jagoan masing-masing loh. Nah, ini adalah situasi yang terakhir jadi sampai pagi ini itu sudah lebih dari 160 ribu. Dan kita lihat sebenarnya di slide berikutnya. Apa sih, siapa sebenarnya yang menyebarkan isu pilkada? Apakah pilkada dari 171 itu semuanya melakukan tweetan gitu ya terkait sama pilkada? Dan kita lihat sebenarnya di seluruh peta. Kita lihat dari wilayah Sumatera sampai di Papua itu semua ada yang merespon pilkada gitu. Tapi yang paling besar ya nih ya? Ternyata tetap saja yang paling Jepang paling besar adalah DKI Jakarta. Yang kedua adalah Jawa Barat gitu. Lalu kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh para netizen terkait dengan pilkada gitu. Apakah kekhawatiran ataukah apa? Dan sebenarnya kita bisa lihat bahwa isu pilkada yang paling besar itu adalah bicara soal dukungan mereka. Dukungan mereka terhadap para kandidatnya. Jadi eh aku udah punya calon nih, aku udah punya ini gitu. Dan isu yang kedua itu adalah terkait dengan kekhawatiran mereka, terkait dengan isu Sarah. Walaupun kalau dilihat dari prosentase itu relatif kecil gitu. Ternyata masih ada kekhawatiran juga ya. Masih ada kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa dan juga pilkada mana sih yang paling banyak diperbincangkan. Ini pasti banyak yang menyebabkan. Betul atau salah nanti kita akan hadirkan sesaat lagi tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.